Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kamel Tutorial Di video kali ini saya akan Menjelaskan tentang tutorial Cara membuat katalog di Whatsapp bisnis Bagi teman-teman yang ingin tahu caranya Silahkan tonton video ini sampai selesai Dan bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe terlebih dahulu Untuk mendapatkan video tutorial terbaru Dan bermanfaat dari channel ini Oke pertama silahkan teman-teman masuk dulu Ke Whatsapp bisnis Selanjutnya Teman-teman bisa mengklik di bagian Tiga titik yang ada di pojok kanan atas Setelah itu teman-teman bisa memilih Tulisan fitur bisnis yang ada paling atas Selanjutnya Disini teman-teman bisa mengklik di bagian katalog Katalog ini merupakan salah satu fitur Yang ada di Whatsapp bisnis Biasanya digunakan untuk jualan online Nah di bawah sini ada Bagikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan dan hemat ruang di telepon Anda Untuk menambahkan foto di katalog Teman-teman bisa mengklik di bagian Tambah item baru Yang saya klik ini Itu silahkan teman-teman klik Nah selanjutnya Tambahkan gambar disini teman-teman bisa di klik Ini hanya sebagai contoh saja teman-teman ya Silahkan tambahkan gambar Kemudian pilih galeri Silahkan teman-teman pilih Foto produk yang ingin di upload ke katalog whatsapp bisnis Kalau sudah di klik lalu klik ok Nama item misalnya Sepatu import Kemudian tulis juga harganya teman-teman Misalnya harganya Rp150.000 Kemudian deskripsi produk Deskripsi produk bisa teman-teman tulis Misalnya Sepatu import Tulis selengkap mungkin Dan bisa dipahami oleh para pembeli Sehingga nantinya pembeli Tidak perlu tanya lebih banyak Karena sudah melihat di bagian deskripsi Selengkap mungkin Mulai dari ukuran Warna Interesedia Dan lain-lain teman-teman Kalau sudah ditulis semua Lalu klik tombol simpan Yang ada di pojok kanan atas Nah disini sudah berhasil teman-teman ya Biasanya masih menunggu persetujuan Bisa teman-teman lihat disini ada semacam Logo jarum jam atau logo loading Itu biasanya masih menunggu persetujuan dari whatsapp bisnis Oke teman-teman Setelah tadi sudah membuat katalog Nah disitu kan kita menunggu persetujuan dari whatsapp bisnis Oke kita coba cek terlebih dahulu Apakah katalog tersebut sudah di ACC atau sudah disetujui oleh whatsapp bisnis Caranya klik kembali manager katalog teman-teman Nah disini Kalau misalnya sudah tidak ada lagi Tanda hijau Tanda jam hijau yang ada di pojok kanan gambarnya Berarti Postingan kita di whatsapp bisnis sudah disetujui teman-teman Itu artinya Orang-orang yang ada di whatsapp bisnis bisa melihat katalog yang teman-teman pasang di whatsapp bisnis Sehingga nantinya memudahkan orang-orang untuk membeli produk yang ada di katalog Oke itu saja teman-teman ya Mengenai tutorial cara membuat katalog di whatsapp bisnis Semoga penjelasan dari saya ini bisa mudah dipahami Dan jika teman-teman punya pertanyaan Bisa langsung tanyakan di komentar Terima kasih sudah menonton Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh